yo yo konnichiwa di video kali ini gua bakal ngebahas selanjutan dari pembahasan Tensura tapi sebelum lanjut ke videonya buat kalian semua yang baru bergabung atau bermampir ke channel ini bisa dibantu channel ini dengan cara klik tombol like tombol subscribe juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video disini juga semakin membaik lagi dan kalau ada salah dalam penyampaiannya mohon di maafin yunung kita langsung aja yuk gas ke videonya cerita dimulai setelah kebangkitan ifrit Veldora pun berkata kalau dirinya tuh mau memberi nama pada si ifrit Rimuru pun berkata silakan aja lagi pula energi Veldora kan sangat banyak jadi meskipun ifrit adalah roh tingkat tinggi itu gak bakal jadi masalah Veldora pun berkata gua hahaha kalau begitu akanku serahkan semuanya padamu temanku karena Veldora takut dia ngasih energinya terlalu banyak jadi Rimuru lah yang akan mentakar energi agar Veldora enggak berlebihan Rimuru pun setuju seketika Rafael pun langsung memantau energi sihir magicul Veldora pun berkata mulai hari ini kau akan dikenal sebagai keris dan bus airan sihir pun langsung memenuhi koridor jiwa dan memasuki jiwa si ifrit evolusinya pun langsung terjadi dan saat itu ifrit pun berlutut dan berkata aku adalah ifrit dan aku menjanjikan kestiaan untukmu tuan Veldora yang sangat hebat setelah energi magical tercukupi Rafael pun langsung mematikan aliran sihir yang mengalir di koridor jiwa ifrit yang pada awalnya adalah raw flame giant ini telah mencapai kelas demon lord bahkan tingkat energinya saat ini mungkin melampaui karyon dan frey rasnya pun telah berubah menjadi flame lord itu adalah bentuk kehidupan spiritual yang telah memperoleh tubuh fisik dan karena semuanya berhasil Veldora pun sangat senang dia pun ngucapin terima kasih pada Rimuru biar enggak ada yang salah paham jadi disini bakal gua jelasin sedikit min kenapa sebagian orang beranggapan yang beri nama itu Rimuru nah jadi seperti yang kalian tahu Rimuru dan Veldora itu terhubung dengan koridor jiwa dengan jiwa yang setara jadi enggak ada konsep bawahan disini dan saat Veldora mati dia tuh bisa hidup lagi selama Rimuru masih baik-baik aja begitu pun sebaliknya Rimuru enggak mungkin bisa terbunuh selama Veldora masih baik-baik aja jadi secara tidak langsung mereka itu adalah satu dan kalau ada yang bilang pada dasarnya Rimuru lah yang ngasih nama juga enggak salah tapi memang agak kurang tepat aja intinya yang memberi nama itu Veldora tapi yang mengatur energi sihirnya itu Rimuru atau lebih tepatnya Rafael oke balik lagi Keris pun sangat kaget karena dirinya yang sekarang bisa revolusi menjadi Flemelord dia benar-benar enggak nyangka dalam sekejap Keris saat ini punya kekuatan yang mengimbangi kelas Raja Iblis baru di sisi lain Dino pun sangat kaget karena tiba-tiba Rimuru punya rekan baru yang kuat Dino pun panik dan terus-terusan protes karena bagi Dino semakin banyak monster yang mengerikan dunia akan dalam bahaya namun yaudahlah selama waktu tidur Dino enggak keganggu dia tuh enggak masalah astaga sasuga panutan kaum rebahan setelah itu Rimuru pun juga mengevolusikan Treni Treni pun mulai berevolusi menjadi Dryasdol Dryad kekuatan energi magisnya juga semakin kuat Treni pun berkata terima kasih Tuan Rimuru Rimuru pun berkata dengan kekuatan ini lindungilah Ramiris selamanya dan jika sesuatu terjadi laporkan semua padaku dan saatnya momen yang seru Diablo saat ini telah kembali ini tuh bertempatan dengan Sion yang lagi melatih pasukan Yomi Gairi di dalam labirin setelah berjumpa dengan Rimuru Diablo pun berkata Gufufufu aku telah kembali tuanku dengan aura iblisnya Diablo pun tersenyum dan bilang kalau dirinya tuh telah membawa pelayan baru untuk Rimuru dan saat itulah terlihat tiga wanita yang mengikuti Diablo mereka bertiga pun berlutut Rafael berkata ketiganya adalah ras iblis tertinggi dan mereka lagi menyembunyikan energi sihir mereka Diablo pun berkata Gufufufu aku rasa mereka ada di levelku maka kuizinkan mereka bertemu dirimu tuanku Rimuru pun berkata sepertinya itu benar aku bahkan terkesan karena mereka bisa menjemujikan aura yang sangat besar itu mendengar hal ini ketiga iblis itu sangat kaget sedangkan Diablo tertawa kesenangan Gufufufu tuanku memang yang terhebat aku memang minta mereka ngumpetin aura mereka karena mereka mau mengetes dirimu dan selain mereka ada tujuh iblis lagi yang cukup kuat tapi gak aku bawa kemari dan ada beberapa makhluk kecil yang gak layak diriku sebut Rimuru pun berkata jadi totalnya ada beberapa keseluruhan iblis yang Diablo bawa dan saat itu iblis putih berkata senang bertemu denganmu Tuan Rimuru maafkan aku karena bertemu denganmu sebagai makhluk tanpa nama izinkan aku melayani dirimu pada awalnya saat Diablo membawaku aku memang sangat ragu tapi setelah melihat dirimu secara langsung aku mengerti betapa layaknya dirimu sebagai tuanku jadi aku ingin tuanku mengizinkanku dan ratusan bawahanku sebagai pengikutmu iblis ungu dan kuning pun juga setuju dan mereka juga punya 200 bawahan oh iya perlu kalian ketahui pada awalnya mereka tuh cuma ikut-ikutan Diablo doang dan gak beneran mau jadi bawahan bahkan pada awalnya mereka tuh pengen nyoba langsung bantai Rimuru untuk menguji apakah Rimuru memang pantas jadi tuan mereka tapi setelah melihat Rimuru mereka pun merasakan sesuatu yang berbeda dari Rimuru bahkan kekuatan yang mereka telah sembunyikan bisa diketahui dengan mudah itu aja udah buktin Rimuru sangat kuat padahal faktanya mereka bertiga adalah primodel demon namun Rimuru sama sekali gak takut mereka pun jadi yakin saking hebatnya Rimuru bahkan mereka bukan ancaman bagi Rimuru makanya mereka tuh kagum banget dan memberikan kesetiaannya pada Rimuru ya elah padahal si Rimuru biasa aja karena disini dia tuh gak tau mereka primodial sebenarnya Rimuru ngerasa pasukan berbahaya pasti akan terbentuk dan saat ini ada total tujuh ratusan iblis yang Diablo bawa Diablo pun minta maaf karena gak bisa bawa seribu ngedengar ini Rimuru pun sangat kaget dan dengan adanya tujuh ratus lebih pasukan iblis akan jadi seperti apa militer tempes di mata publik dan setelah itu mereka pun langsung menuju ke labirin untuk menemui iblis yang lain Diablo pun berkata aku izinkan kalian menunjukkan diri kalian seketika tujuh komandan iblis langsung muncul di hadapan Rimuru semuanya pun berlutut dan terlihatlah aura iblis yang sangat tinggi dari mereka dan enam dari iblis ini punya pengalaman bertarung selama ratusan tahun di alam iblis bahkan menurut Rafael mereka berenang merupakan komandan yang sangat ditakuti oleh iblis lain dan untuk satu lagi adalah iblis yang menarik minat Diablo dengan adanya mereka Rimuru pun sadar tiga iblis sebelumnya adalah iblis penguasa tapi Rimuru masih belum tahu mereka primodial disini Diablo pun berkata kalau dirinya itu telah memberitahu mereka tentang kehebatan tuanku Rimuru dan semua iblis yang dibawanya menangis dan memohon untuk dijadikan bawahan Rimuru Rimuru pun ngerasa kalau hal ini tuh gak mungkin terjadi palingan si mamang Diablo ini ngebantai mereka semua dan membuat mereka sampai jinak begini dan saat itu tujuh komandan iblis pun berkata kami adalah hamba setia raja iblis Rimuru dan kami siap memenuhi perintah apapun dari tuanku oh iya karena iblis adalah bentuk kehidupan spiritual dia gak punya tubuh fisik Rimuru pun harus memberikan mereka tubuh secepat mungkin dan saat itu juga Rimuru pun langsung menggunakan Kill King Belzebub setelah semua jiwa iblis tertelan Rimuru pun langsung menggabungkan jiwa mereka ke dalam inti Emolated Soul dan menyatukan tubuh humanoid pada kapsul pertumbuhan ratusan iblis pun mulai terlahir kembali namun untuk ketiga iblis yang di awal tadi Rimuru kasih hak spesial untuk menyesuaikan penampilan mereka ini tuh bikin tubuh mereka sangat spesial dan punya daya tahan yang hebat mereka bertiga pun sangat senang dan bilang terima kasih banyak tuanku gak lama datanglah Dino, Feldora, dan Rabiris mereka tuh kaget banget karena ratusan iblis saat ini tiba-tiba jadi bawahan Rimuru Dino bahkan bener-bener gak nyangka hal ini beneran bisa terjadi Dino pun berkata di antara semuanya tiga orang itu bukanlah komandan iblis biasa namun Rimuru santai aja karena dia yakin semuanya akan baik-baik aja bahkan Rimuru berkata kalau dirinya tuh mau langsung kasih nama dan langsung aja Rimuru pun memberikan nama Testarossa Ultima dan Carrera pada mereka yang Rimuru ambil dari nama mobil dan seketika banyak energi magis Rimuru yang tersalur pada mereka Dino sangat panik karena memberikan nama pada primodial itu harusnya sangat mustahil sekalipun itu bagi Raja Iblis bahkan kalau gagal yang memberi nama bisa mati sebelum nama tersampaikan tapi kali ini Rimuru bahkan namain ketiga iblis primodial sekaligus Dino yang mageran kena mental karena itu bener-bener gak mungkin namun Ramiris dan Feldora saat itu berkata hal seperti ini tuh udah normal bagi Rimuru jadi Dino tenang aja melihat semuanya berhasil Dino makin gemetar Raja Iblis Dino pun berkata ini benar-benar gila untung aku tidak menjadi musuh Rimuru dan setelah namain tiga primodial Rimuru pun ngerasa energi sihirnya hampir habis tapi dia gak terlalu mikirin dan bukannya jerah keesokan harinya Rimuru malah namain tujuh Jendral Iblis sekaligus Jendral Iblis bawahan Testarosa dinamain Mos dan Tien Jendral Iblis bawahan Ultima dinamain Faron dan Zonda dan Jendral Iblis bawahan Carrera dinamain Agera dan Esprit dan untuk satu lagi Iblis yang menarik minat Diablo Rimuru beri nama Venom dan saat itu juga ketujuh Iblis berevolusi dan terlihatlah kekuatan yang sangat mengerikan dan setelah menamai tujuh Jendral Iblis dalam dua hari tujuh ratus Iblis pun telah selesai Rimuru kasih nama tak suka agar-agar terkuat singkat cerita tujuh ratus tentara Iblis pun berlutut di hadapan Rimuru untuk peringkat terlemah dari Iblis ini aja udah ada di peringkat A Rimuru ngerasa kalau ini tuh udah sangat berlebihan dia bahkan bisa lenyapin suatu negara dengan tujuh ratus pasukan Iblis ini tapi Rimuru gak mau mikirin yang sulit lagi pula Rimuru tuh cuma mau hidup damai Testarosa pun berkata sekali lagi tuanku Rimuru aku dan kedua temanku sangat berterima kasih karena tuanku telah berbaik hati memberikan nama dan kekuatan yang sangat luar biasa kepada kami tolong tuanku izinkan kami melayani dirimu demi tujuanmu Rimuru pun berkata dengan keren hmm aku menerima kalian jadi tunjukkan yang terbaik untukku dan selamat bergabung Testarosa Ultima dan Carrera sangat bahagia disini Rimuru tuh mau Diablo bertanggung jawab dengan pasukan Iblis ini setelah itu Rimuru pun pergi dari sana Testarosa Ultima dan Carrera pun ngerumpi sama Diablo Testarosa berkata sekarang aku mengerti kenapa Diablo sangat memuja Tuan Rimuru Ultima berkata Tuan Rimuru benar-benar sangat mengagumkan Carrera berkata kalian benar dia bahkan gak takut sama kita dan malah memberi tubuh serta nama dengan mudah aku bahkan sampai kagum dengan Tuan Rimuru bahkan tadinya Raja Iblis Dino aja sampai gemetar melihat kita diberi nama itu artinya kekuatan Tuan kita yang sebenarnya gak bisa dibandingkan dengan siapapun di sisi lain tujuh Jenderal Iblis juga merupakan Iblis Puncak Mos gak pernah kalah lebih dari puluhan ribu tahun bahkan Mos adalah Iblis terkuat di dimensi bawah yang sosoknya hanya bisa di kalahkan oleh Seven Demon Primordial Feron juga sangat kuat dan telah hidup ribuan tahun dia pun juga sering ngebantai banyak Iblis namun dia tuh gak pernah bisa menang dari Mos untuk Agera dan Esprit diketahui mereka tuh juga gak pernah kalah selama 500 tahun sedangkan Zonda dan Sien sama sekali gak pernah kalah selama 300 tahun namun kasus Venom benar-benar unik dia adalah Iblis yang punya skilli unik sejak awal dia punya pertumbuhan yang sangat cepat dan semua Iblis ini kini telah Rimuru lahirkan kembali dengan kekuatan yang menentang hukum dunia dan saat itu juga organisasi rahasia terbentuk pasukan tentara Iblis yang langsung bergerak dengan perintah Rimuru dengan Diablo sebagai ketuanya dan Testa Rosa Ultima Carrera sebagai asistennya mereka bernama Black Number atau ada juga yang nyebut Black Corp ini adalah kekuatan terkuat dari Federasi Tempes dan simbol ketakutan Black Number pun telah tercipta dan ketika Rimuru manggil mereka semua sudah pasti saat itu juga pertempuran besar yang gak pernah terbayangkan akan terjadi Testa Rosa Ultima dan Carrera sangat bahagia bisa melayani Tuan seperti Rimuru Testa Rosa pun bilang pada Diablo saat Diablo datang ke tempatnya sebenarnya Testa Rosa tuh udah mau bantai Diablo Diablo pun berkata Guh buh 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 aku tahu hal itu tapi kau pasti juga tahu dirimu gak mungkin mampu melakukannya namun saat ini Testa Rosa benar-benar berterima kasih pada Diablo karena telah mengajaknya Iblis Primodial Putih yang paling benci diatur telah memilih sosok Tuan saat ini disini Testa Rosa pun berkata apakah Diablo rasa ada orang di dunia ini yang lebih kuat dari para Primodial Demon Diablo pun berkata mungkin gak ada Testa Rosa pun tersenyum karena perkataan Diablo itu benar makanya mereka kagum sama Rimuru ditambah Rimuru adalah orang yang mampu memberi nama pada Diablo yang tingkatannya sejajar Samagi pas masih di alam bawah ini sih udah benar-benar gila bagi mereka ini tuh sangat menarik mereka pun kemudian muji-muji Rimuru Diablo pun ikut-ikutan dan begitulah kisah tentara gelap Tempes tercipta nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you selamat menikmati selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya